Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun kalian berada saya mau menginformasikan kabar gembira yang dimana kabar ini yang sudah kita nanti-nantikan di tahun 2021 karena di tahun kemarin 2020 itu ditutup dari manajemen kartu pekerja dan dari manajemen kartu pekerja sendiri sekarang hari ini hari minggu tanggal 21 bulan Februari 2021 sudah resmi membukanya kembali bagi para pendaftar kartu pekerja dan untuk kalian baik yang belum sempat mendaftar ingin mendaftar baik yang sudah mendaftar bisa kalian cek di situs resmi www.prakerja.go.id ya untuk teman-teman semua yang belum tahu cara mendaftar atau bahkan pernah mendaftar tapi tidak tahu pesan dari manajemen pekerja sendiri dimana tempatnya langsung saya masuk atau membuktikan bahwa manajemen pekerja sendiri sudah membuka untuk pendaftaran di tahun 2021 selamat saja teman-teman saya masuk ke situs resmi pekerja ya untuk teman-teman semua yang perlu kalian ketahui situs resmi atau web pekerja itu cuma www.prakerja.go.id yang perlu kalian juga ketahui karena banyaknya penipuan selain web ini itu cuma mencuri data Anda atau sampai bahkan mencuri uang Anda ATM Anda yang ada di ATM Anda itu dikuras dan untuk informasi informasi selanjutnya untuk mengecek langsung saja saya cek dan di sini untuk pembuktian kalau manajemen pekerja sudah membuka itu kita lihat di kolom buat akun yang dimana setelah ditutup di kolom buat akun itu berwarna putih sekarang berubah menjadi warna biru ya langsung saja saya klik buat akun nah disini karena saya sudah mendaftar saya keluar dulu untuk teman-teman yang belum mendaftar di tahap awal kalian cuma memasukkan alamat email kalian terus bikin password dan konfirmasi password untuk kartu prakerja dan klik centang pada kolom sebelah tulisan saya menyetujui sejarah dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku lalu klik buat akun dan setelah itu dari manajemen kartu prakerja sendiri memberikan pesan kepada kalian yang nantinya kalian disuruh untuk verifikasi akun yang dimana pesan itu masuk di email kalian yang kalian daftarkan yaitu di pesan sepang ingat karena pendaftar di kemarin tahun kemarin banyak yang gagal karena gak tahu bahkan tanya sama kesana kemari itu gagalnya cuma kara-kara gak tahu tempat pesan masuk dimana dan setelah kalian verifikasi kalian bisa lanjut disitu karena itu juga meneruskan untuk mengisi formulir data anda dan untuk melanjutkan pendaftaran anda bisa langsung teruskan disitu atau bahkan langsung kembali ke chrome kalian jika di penerusan alamat email kalian lelet bisa kalian kembali di chrome dan melanjutkan di untuk pengisian data kalian dan untuk pengisian data kalian itu mudah yang sulit itu yang banyak yang gak tahu di foto ekatp karena itu dari manajemen sendiri menginginkan 2 amb dengan kualitas foto cpg dan yang kalian ketahui kalian juga gak perlu bantuan apapun kalian bisa lewat hp teman-teman sendiri lewat aplikasi light photo yang dimana editan kalian bisa disesuaikan sesuai pemanajemen berikan sesuai data kalian juga harus sesuai dengan apa yang ada di diri kalian dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar atau belum lolos juga kalian disuruh mengisi data kalian secara ulang dan karena saya sudah mengisinya itu saya tinggal menunggu di kelombang selanjutnya yaitu kelombang 12 dan untuk pembukaan kelombang belum ada dan bagi teman-teman yang belum tahu atau belum pernah lihat apa itu dan dimana tempat kita bergabung dengan kelombang kelombang pada kartu pekerja itu di kolom dashboard teman-teman yang pada halaman awal kalian bisa geser ke bawah dan disini ada tulisan daftar kelombang dan dibawahnya nanti ada tulisan kelombang selanjutnya yaitu kelombang 12 tinggal kalian klik gabung saja dan bagi teman-teman semua yang belum jelas atau belum paham bisa kalian bertanya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua saya cukup sekian saya pamit pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sangat besar-besarnya wabillahi taufiq walaikigaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh